Selamat pagi, kita bertemu sekali lagi di Ruang International. So, hari ini saya bawa kemurang berjalan-jalan ketamu hingga Kota Marudu. Saya asal dari Kampung Tamu, Kota Marudu. Saya memang asal orang Kota Marudu lah. Ini pasar baru yang dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri, Jaujan, Sembakung. Oh, Timbalan Ketua Menteri punya hari ini? Ya, Timbalan Ketua Menteri yang datang di plastik, merasmi pasar baru. Rasanya kalau dari dulu kan, kami menjual di sana, di luar dengan panasnya apa semua, memang tidak selesa. Nah, dengan adanya pasar baru ini, kami semua penjual-penjual dengan pembeli semua, rasa selesa. Dengan ada kipas, dengan ada lampu, boleh berniaga lah sampai malam. Syukur, sangat-sangat, selama ini pun selepas dari kebakaran yang pasar lama itu kan, Kami macam, tiada tempat lah, di sana, di sini, dipindah-pindah saja oleh... Kesana-kesini? Kesana-kesini lah, maksudnya. Jadi sekali ada nih, pasar terbuka ini, pasar selesa sudah lah, dengan keadaan pun bersih, selesa. Di Binampang pun sampai banjir. Kalau di Bofod itu biasalah, sungai Padas itu selalu banjir, tempat pegawai seketik. Dia asal daripada Bofod itu. Itu biasa. Tapi di Bofod, setelah sikit, air banyak, tapi bakalan air bersih, masalah di Bofod. Sampai banjir. Jadi ini apa yang berlaku ialah, kita begitu fikirkan pembangunan. Tapi kalau tidak dirancang dengan baik, maka akan berlaku. Yang kita nak pembangunan, tetapi pembangunan yang dibuat, tidak dikeriti, dirancang dengan baik, boleh mendatangkan masalah. Yang kuasa yang berhormat Datuk Anika tadi, tanding. Di situ kita nampak, tidak tumpuan pada apa ini, kedai-kedai. Dan di situ kalau kita dapat rancang, sya Allah, kita akan bincang dengan Datuk di situ. Nanti, supaya di situ kita bibit tumpuan kepada perumahan yang tersusuk. Perumahan yang tersusuk. Saya yakin, bukan sahaja besok-besok, bila industri pelabuhan sudah wujud, sudah tentu rumah-rumah ini sangat penuh. Rumah ini sangat penuh. Hari ini pun, permintaan rumah-rumah di Kota Merudu ini pun, orang kata, sangat tinggi. Sangat tinggi. Kedai tak cukup dikudani. Sikit saja. Tapi saya kata, kalau saya mendidikan kami di Sri Jelani, ya. Kedai tak cukup dikudani, ya. Tapi sujudan ini terkenal dengan sistem kawangan yang begitu meyakinkan seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!